Frans Kaisiepo sangat gigih memperjuangkan tanah Papua yang dulu disebut Iran Barat dari cengkraman penjaja Belanda. Ia mengumpulkan kekuatan di tanah kelahirannya Biak untuk menentang kehadiran Belanda di sana. Saat konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Frans tegas-tegas menolak pengangkatan dirinya jadi anggota delegasi Belanda. Sikap keras Frans ini membuatnya diasingkan ke tempat terpencil. Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora untuk membebaskan Irian Barat yang dilanjutkan dengan operasi militer. Frans Kaisiepo ikut aktif membantu Angkatan Perang Republik Indonesia dalam mendaratkan pasukan di Irian Barat. Pada 1 Mei 1963, PBB secara resmi menyerahkan Irian Barat ke tangan pemerintah Indonesia. Frans Kaisiepo pun diangkat menjadi gubernur Irian Barat yang kemudian diganti namanya menjadi Irian Jaya dan kini berubah menjadi Papua. Terima kasih telah menonton!